Di suatu hari saat hujan lebat, Upin dan Sultan Bocil sedang berada di dalam helikopter yang sedang terbang. Upin dan Sultan pun berniat untuk melakukan terjun payung dari atas helikopter ini. Saat Upin dan Sultan Bocil hendak melompat, tiba-tiba ada sesosok monster yang datang di atas sebuah gedung pencakar langit. Ternyata, itu adalah monster Siren Venom. Usut punya usut, ternyata monster Siren Venom itu datang ke sini, untuk membuat kekacauan di kota ini. Sebelum Siren Venom menghancurkan kota ini, Siren Venom akan menghancurkan helikopter itu lebih dulu. Akhirnya, helikopter yang dinaiki Upin pun hancur dan terbakar. Beruntung, Upin dan Sultan Bocil masih bisa selamat dalam insiden tersebut. Saat monster Siren Venom itu mendekati Upin dan Sultan Bocil yang sudah tidak berdaya. Tiba-tiba, ada Kapten Amerika yang datang. Wahai monster jelek, pergilah kamu dari kota ini sekarang juga. Saya tidak akan pergi dari kota ini. Justru sebaliknya, saya akan menghancurkan kota ini. Baiklah kalau kamu tidak mau pergi dari kota ini, maka terpaksa, Kapten Amerika akan menghajarmu sekarang juga. Terima kasih telah menonton! Karena monster Siren Venom itu sangat kuat, Kapten Amerika pun akhirnya kalah. Dan setelah itu, keadaan Kapten Amerika pun kritis. Waduh, gawat Sultan. Sekarang, keadaan Kapten Amerika sedang kritis Sultan. Kalau kita tidak segera membawa Kapten Amerika ke rumah sakit, bisa-bisa, nyawa Kapten Amerika bisa melayang Sultan. Oh nooo... Iya Pin, Sultan juga tidak mau Kapten Amerika meninggal Pin. Kalau begitu, ayo kita bawa Kapten Amerika ke rumah sakit, sekarang juga Pin. Oke teman-teman, sekarang, kita akan membawa Kapten Amerika ke rumah sakit, untuk mendapatkan perawatan. Ayo bantu Kapten Amerika agar tetap hidup, dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. Saat sudah sampai di rumah sakit, Kapten Amerika pun langsung ditangani oleh seorang dokter spesialis bedah. Sekarang, keadaan Kapten Amerika sudah aman Sultan. Kalau begitu, sekarang, kita harus membalas monster Siren Venom itu, untuk balas dendam Pin. Baiklah Sultan, untuk bisa balas dendam dengan monster Siren Venom itu, kita butuh bantuannya Profesor Sultan. Dan sekarang, ayo kita pergi ke tempatnya Profesor sekarang juga. Tolong bantu kami, untuk balas dendam kepada monster Siren Venom Profesor. Astagfiru Wopin, balas dendam itu tidak baik Pin. Sebaiknya, kamu memaafkan monster Siren Venom itu Pin. Karena memaafkan itu, jauh lebih baik dan lebih mulia, daripada balas dendam Pin. Wah benar juga apa yang kamu katakan Profesor, memaafkan itu jauh lebih mulia, daripada balas dendam Profesor. Saat Upin sudah memaafkan monster Siren Venom itu, tiba-tiba, monster Siren Venom itu pun datang ke tempatnya Profesor. Dan monster Siren Venom itu pun, langsung menyerang Upin, Sultan, dan Profesor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat Upin, Sultan, dan Profesor sudah jatuh dan tidak berdaya, tiba-tiba, ada Ultraman yang datang dari langit. Wahai Siren Venom yang tidak tahu diri, kamu itu sudah dimaafkan oleh Upin. Tapi, kamu malah masih menyerang dan menyakiti Upin dan teman-temannya. Karena kamu sudah keterlaluan dan tidak tahu diri, maka sekarang, Ultraman akan memberimu pelajaran sekarang juga. Terima kasih telah menonton! Selama saya berdiri, saya akan terus berkawal. Akhirnya, monster Siren Venom itu pun kalah. Dan setelah itu, Ultraman pun membawa monster Siren Venom itu ke atas langit Untuk dibuang keluar angkasa Buat kalian yang nonton, jangan pernah balas dendam ya Karena balas dendam itu dosa, dan dilarang dalam agama